Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah-mudahan dapat juga orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman di kali ini lagi di indoor ya teman-teman lagi ngeliat unit dari Belarusia ini teman-teman alias dari Rusia ini unit truknya kamas ya kalau untuk spesifikasinya enggak ada ditempel tapi di sini ada bukunya teman-teman ya jadi dia V8 kamas engine jadi 400 HPnya ya ya udah mengatap sistem emisi Euro 3 gearboxnya ZF dan 16-speed ya teman-teman itu untuk spesifikasinya unit kamas ini nanti coba kita review dulu ya teman-teman kalau misalkan emang tampilannya seperti apa yang dari depan dari sampai ke belakangnya semudah apa ya teman-teman kita tampilin jadi ini ya teman-teman jadi dia kamas itu banyak tipikal dan modelnya teman-teman jadi dari kamas 65115 62 itu ya 6250 ini 65222 dengan 65201 ya teman-teman dan untuk spesifikasinya ada macam-macam ya dari 285 HP sampai 400 HP ya kalian ketiganya itu nah ini yang tampilannya kamas ya teman-teman jadi ini kamas 6520 teman-teman ya Hai antar coba kita buat tampilannya dulu ya dari depan ya teman-teman ya yang pertama dari segi atasnya teman-teman jadi dia udah ada eh jadi dia udah ada sun teman-teman ya dari atas itu unitnya udah ada sun visornya teman-teman ya dari atas udah ada sun visor terus dia udah ada blank spot mirrornya juga satu yang untuk bagian kedepan terus kalau untuk wipernya dia udah ada dua kali wiper dan untuk handgripnya cuma ada satu ya dia ada di tengah aja teman-teman kalau untuk handgripnya atau ini soft atau plastik ya plastik teman-teman pasti keras nah itu ya terus kalau untuk air wipernya enggak ada selangnya kelihatannya langsung dari belakang sininya ya dari cover belakang ini kelihatan udah ada kita coba lihat tampilan detailnya lagi terus kalau untuk tampilan di bagian depannya ya ada speaker ya speaker timbul ini tulisannya kamas terus ini perasaan emang exhibition aja mungkin ngomongnya ya ada speaker juga made in Rusia dan untuk posisinya ininya di grillnya ya jadi dia itu kalau tampilan dari jauh ya jadi dia ada grill semakin dari atas semakin pendek ya dari atas bawah jadi kayak tuh ya ini ketiga terus di tengahnya ini dia ada kawatnya di sini plastik kita teman-teman dan di sini ada lambangnya kamas ya kayak lambang kuda nah ini kelihatannya memang misah ya antara apa dengan lowernya dan misah dan sini udah untuk step ya tuh injak atau ngetilin kabin kalau untuk headlamp nya dia masih pakai multi reflektor jadi dia masih pakai halogen terus untuk foglamp dia sama dia multi reflektor pakai halogen juga ya teman-teman kalau untuk scene-nya enggak terlalu kelihatan detail ya gambarnya kelihatannya dia memang masih pakai halogen ya teman-teman Nah itu lalu untuk tampilan dari depannya dan memang dia udah ada air scoop kayak gini teman-teman tuh terlihat tuh tuh air scoopnya ya nih air scoopnya dia kayak gitu coba kita lihat dari pintu sebelah kiri nah dari pintu sebelah kiri dari atas dulu ya dari atas dia ada mirror juga ya dia ada mirror satu dia belum enggak ada talang airnya terus kalau untuk mirror yang sebelah kirinya ini ada ada dua ya gitu dia ada yang jembung satu datarnya satu yang ini satu dua jembung satunya datar nah kalau di pintunya ada tulisan 6520 terus dia ada kuncinya langsung di sini ya di kunci langsung ditekan ya jadi jadi dia tekan kayak gini ya oke itu untuk tampilan kuncinya terus kalau untuk stiker ini nih eh stiker pas exhibition aja terus kalau misalkan ambil kabinnya nggak ada apa-apa ini cuma ada coakan kayak gini aja terus di bawahnya dia ada saya ini juga ya aku senya ya udah ada covernya di kuningnya dan untuk pijakan dia ada 12 kita lihat di dalamnya Oh cuma ada dua teman-teman jadi cuma ada satu dengan ada dua cuman dua pijakan aja nah ini untuk bannya dia pakai ban kita coba lihat 12 R20 ya 12 R20 dari kamar nr701 kalau untuk tipe kelembang oke nah kalau ini tampilannya teman-teman kalau tampilan di bawah kabinnya ya ini dispensi kabinnya disitu ya nggak kelihatan gitu ya oke jadi kebelakang ya udah ada filternya ya nempel di bracket di bagian sebelah kiri terus dia udah ada LED teman-teman nah ini lighting LED nya juga disini terus kalau untuk flap cover ini plastik dan cuman yang di bawahnya ini aja yang karet ya nggak terlalu eh tinggi-tinggi banget lah kalau ada flapnya cuman di bagian bawah ini aja mounting bau nah ini exhaust tanknya jadi dia posisinya engine-nya dari sini teman-teman jadi dia agak menjorok ke belakang kabin ya kalau posisi engine-nya coba kita lihat ya dari situ dari situ nah engine-nya ada cover lagi nah ini ya jadi dia pasang turbo turbo-nya keluar sini keluar jadi ada flexible muffler masuk ke box nah dari box ini ya ada lubang keluar di bawah sini teman-teman coba kita lihat tuh mufflernya gitu ya jadi dia di samping eh box tanknya ya Nah kalau untuk kecil tanknya dia di sebelah kiri ya belakang kiri ini eh plak pengisiannya ya ada sensor juga di sini enggak ada emblem apapun di sini cuman ada plak bulat kayak gini aja ya nah nih terus dia ada sideguard nya juga teman-teman jadi diviulnya memang safety-nya memang harus dipasang eh guard ya sini ada lighting juga di sebelum vendor ya di tire vendernya ya udah ada nah kalau untuk tire vendernya ini udah ada ya di belakangnya dua-duanya udah dipasang tire vendor jadi pasang bracket ya ke sasis ya teman-teman itu ya sama sih kalau cara overall terus di belakang vendor paling belakang dia udah ada lighting juga sama nah untuk posisi pelat dia di sini ya udah ada lampu ya teman-teman ini sini juga udah ada lampu jadi pelatnya posisi disini terus kalau untuk stop lem dia masih Hai halogen kelihatannya teman-teman enggak terlalu kelihatan jelas jalan-jalan terus untuk sein kelihatan eh rear lamp atau lampu mundur dengan stop lem ya dan disini unitnya udah dipasang ee rear guard ya jadi dia udah ada bar satu kali bar ini jadi dan ini bisa dilepas-pasang ya teman-teman dia udah dipasang pin ini tuh dia pasang pin dia bisa bisa dilepas juga dari sini naiknya gimana turunnya tuh ya dan ini belum dipasang kartunya ya over cardnya di lampu kesininya ini ya teman-teman terus ini kalau untuk chamber breaknya disini tuh tampilannya kayak gini di atas di diperensialnya ya chamber breaknya di situ oke kita lihat di sebelah kanan secara overall nah disini dia ada tanki udaranya ada tiga ya teman-teman 23 terus disini dia ada ban cadangan terus belakannya disini kosong plong dan dia dipasang sini baterainya disini ya udah ada pasang yang boxnya juga nah itu cover engine nya juga jadi pada saat ini intiknya jadi intiknya itu dari atas dari atas sini kanan kiri dia nyedot dan ada evakuator valve nya juga langsung ke bawah ya ini fleksibelnya disini dia masuk masuk ke filter filternya langsung masuk ke bagian intik situ teman-teman baru masuk ke area turbo ya terkuler kalau enggak intercooler itu bagiannya Nah kalau gambaran transmisinya kayak gini tuh transmisi ini ntar coba kita lihat tampilan bawahnya ya Oh tampilan bawahnya kayak gitu ya nggak ada interaction lagi ya jadi pada saat memang dari eh transmisi output langsung ke depresial tengah terus langsung ke depresial belakang juga itu tampilannya Nah kalau dari fendernya kanan dia ada lighting juga satu dan ini udah ada gerd nya juga ya di sebelah kanan depan vendor dia udah ada ke sampingnya sini dan nutupin baterai area baterai Oke nah ini bagian tampilan posisinya kabinnya kayak gini kabin di area operator ya ntar kita coba lihat di dalamnya modulnya apa Oke Hai nah Hai ini ya kalau tampilan daripada posisi indoornya temen-temen 2 Hai nah ini tampilan di indoornya Hai nah dari segi di situ dia ada eh covernya juga ya Hai covernya juga ya terus untuk panel-panelnya di sini ya ada panel-panelnya ya kalau di segi panel-panelnya terus untuk steering Nah kalau untuk posisinya tampilan panelnya kayak gini teman-teman Nah biar teman-teman bisa ngeliat tampilan panelnya untuk isi AC nya ada bagian di situ terus disini ada tombol-tombol dummy dummy juga untuk posisi starting key nya dia ada di sini tuh ya di bawah di bawah steering ya Nah itu untuk pedal-pedalnya Hai dia pedal-pedal kakinya Hai terus bagian levelnya ini tampilan-tampilannya aduh untuk jarak lampu ada untuk tekan klakson dan ini sebelah kanan levelnya ya ever sebelah kanan dia untuk klakson dengan wiper nah untuk shifting transmisi ini shifting transmisinya temen-temen ini shifting transmisinya dia sampai 8 ya ya tampilannya sampai 8 tuh ya levelnya terus kalau tampilan yang lain dari segitu dia ada konsol di atas jadi dia ada konsol di atas terus ini bisa dibuka ya jadi buka ada lampu di situ lampunya ini enggak ada selektornya kelete pada saat memang yang engine on ya atau ada suit sini dami ya teman-teman jadi dia box dami dami juga terus untuk senvisornya juga ada senvisor kabinnya ada terus untuk di tengah dia ada juga terus dia beraya eh penumpang juga ada tuh ya terus disini ada beberapa barang juga sih ada cup holder di tengahnya ya terus untuk parking brake nya di bawah sini di bawah panel sini terus itu oke terus di sini dia nggak ada wiper belakang ya eh wiper belakang eh nggak ada mirror belakang Oke dia nggak ada kaca belakangnya ya ya terus itu aja sih kalau dari segi sisi panelnya kalau dari sisi pintu kalau dari sisi pintunya dia cuma kayak gini aja teman-teman kalau tampilan ya jadi dia cuman sistemnya pakai engkol ini terus handelnya masih plastik ini bisa aja stable ininya kacanya jadi buka ya dibuka direnggangin terus ada lighting aja mana ada lighting di bagian situ gitu aja sih sini udah ada door pocket aja cuman jas door pocket di bagian bawah sini enggak ada lagi itu aja ya teman-teman coba kita lihat kebawah itu aja ya teman-teman jadi review singkat tentang unit truknya kamas terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh